Relawan pengusaha muda nasional atau Repnas Jawa Tengah melakukan kirap obor cinta untuk Jokowi di kota Solo, Jawa Tengah. Kota Solo menjadi kota ketiga setelah sebelumnya api cinta Jokowi dibawa berkeliling di Gerobokan, Demak, dan Semarang. Ratusan orang antusias mengikuti kampanye kreatif mendukung paslo nomor urut 01 Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Obor api cinta untuk Jokowi yang bersumber dari api abadi di merapian Gerobokan ini dikirap berkeliling kota Solo. Obor api dibawa oleh 75 pengusaha muda sejauh 4 km dari kawasan Singosaren menuju Ngarso Puro. Puluhan orang pengusaha muda tersebut secara estafet mengkirap obor melintasi sejumlah kawasan penting di kota Solo. Salah satunya pasar Triwindu yang dinilai menjadi simbol keberhasilan Jokowi dalam merelokasi pedagang saat menjabat wali kota Surakarta. Kota Solo kan kelahirannya Pak Jokowi, jadi kita bisa nampak tilas tempat-tempat yang sempat waktu Pak Jokowi bersama Pak Rudy membangkitkan kembali kota Solo setelah kerusuhan itu kan kita lalui. Dan kemudian salah satunya Ngarso Puro yang merupakan tempat di mana satu-satunya pemimpin Indonesia waktu itu yang bisa mentertibkan para PKL tanpa ada adu jodos itu kan cuma beliau. Kirap obor cinta Jokowi ini menjadi simbol semangat para pengusaha muda dalam mendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Para pengusaha menilai Jokowi sudah berhasil membangun infrastruktur dan selanjutnya akan membangun sumber daya manusia. Kita milenial harus membuat acara politik ini sesuatu yang menyenangkan orang yang hadir pun juga ikut senang. Jadi kita memikirkan dari sisi itu dan salah satunya adalah api itu simbol semangat yang akan kita tunjukkan kepada Bapak Jokowi. Dan harapan kita adalah pada saat deklarasi, pada saat itu obor berakhir nanti di kota Pekalongan, itu harapannya kita bisa memberikan langsung obor itu kepada Bapak Jokowi secara langsung. Tanda semangat dari teman-teman pengusaha se-Jawa Tengah untuk hubungan Bapak Jokowi. Selanjutnya api cinta untuk Jokowi akan singgah ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Kirap akan berakhir di Pekalongan pada 24 Februari mendatang. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.